Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kembali lagi sama Riza disini Di video ini kita bakal ngebahas WorkPro Dual Drive Ini adalah Obeng Ratchet Dual Speed ya Kanan-kiri Oke, kita langsung tes aja Dan untuk bahan tesnya kita coba pake Mainan Nuxnya udah rusak nih Karena ini ternyata Mata obengnya ini Mata obeng Precision ya Kecil-kecil, jadi kayaknya Cuma bisa di tes disini Dan ini udah rusak jadi saya gak perlu khawatir Kalo nanti boleh mainin Atau enggak Kita langsung bongkar aja Tanyanya bongkarnya Gampang apa enggak Ini agak-agak susah Oh ternyata mudah Sudah, kita coba pake ini dulu deh Ini dia ternyata Precision Screwdriver ya Dan ini Dual Speed Kelebihan tuh gini Puter kanan kiri dia bisa tetap satu arah Dan dia ngetes Eh, ngebah arahnya tuh disini kalo salah Disini dia gak banyak Kita coba buka dulu deh Ini ntar aja ya Gak terlalu penting kan Tapi kalo kita Kita coba dulu Oke, kalo gak dipegang Dia jadi kayak obeng biasa Jadi harus ditaruh Bentar deketin aja lah Ke arah sini Kemudian kita Arahin disana Oke Jadi kita bisa kayak gini Ketetan kah? Oke Kemayalah ya Karena ini adalah teknik yang sulit Untung me-video kan Ini bagus banget buat komputer sih Dan ternyata handle T tuh sangat nyaman Saya baru ngeh Kita arahkan kesana Kita arahkan ini kesini Atau tidak bisa lampunya Ikutan gerak saudara-saudara Ya sudah lah Oke Mantap juga Jangan sampai lepas Ini udah mau di Ini mau dibuang Tapi kalo orang lain Yang jago mungkin gak Akan dibuang ini Mantep ya Ini buat komputer Nyata Harusnya oke nih Cuma komputer saya lagi Ketumpuk-tumpuk Agak susah buat Demonstrasi kan Mantap sekali Saudara-saudara Harusnya pakai alas yang lebih tinggi Tadi gak pikiran Ya jadi Ini agak beda ya Sama obeng recet yang lain Kalo obeng recet yang ini Diputer tuh udah langsung Laju gitu Eh kalah puter Gak salah arah juga Ganti dua arahnya Nah jadi kalo obeng recet yang lain tuh Kalo ganti arah tuh Ya lewat Mekanisme disini ya Ini Malah dari Mekanisme ini nih Atas bawah nih Tuh Atas bawah Tapi gak ada jelasan yang kanan atau kiri Ya ini Ini kayak gini ya Tapi kalo mau cepet Itu kayak gini Kita gak perlu friksi Kayak di obeng recet yang lain Ini lebih enak sih Kalo buat komputer Dan megangnya ternyata kayak gitu Nyaman sekali Saya kira T-handle tuh gak nyaman Ternyata enak juga Saya nanti gak salah beli nih Ini bagus banget ternyata Kita lihat disini ada apa aja Lengkap ya Toksnya macem-macem nih Saya gak pernah pake toks sih Di laptop saya ada Cuma gak pernah pake Ini obeng minusnya juga Satu setengah Dua, dua setengah Tiga PH000 Dan lain sebagainya Disini Ini agak gini PH1 Misalnya kita pake Kayaknya cuma gak PH1 nih Buat yang Kerjangan umum ya Ini buat Mainan anak-anak Atau ERC Kalian yang punya ERC Pake ini mantep loh Serius Dual drive Lebih cepat Hubung kita gak begitu Banyak Bahan disini Dia agak sulit Kita coba lagi ya Untuk Apa ya Mau nguji agak lebih lama Bisa juga Sampai pake ini Nah salah Salah arah lagi Saudara-saudara Terusnya begini juga Nah tekniknya Teknik keduanya seperti ini Yang diputar adalah bagian Sininya ya Jadi yang atas ini Buat neken Ini lebih mantep ini Mantep sekali ini Ternyata T-handle Plus rachat Kita bisa bergerakan Hanya menggunakan Jaris aja Dua disini Saya gak pernah Kepikiran Iya Alam obeng Reset 9 Gak bisa kayak gini Ini bener-bener Unik Buang Mantep Sekali Wih Wih Oke lah guys Gitu aja ya Ini adalah Alat-alat unik Yang sangat unik Dan Ternyata sangat bermanfaat Cuma harganya Agak mahal Ini Rp. 177.800 Enggak salah Penjualnya ini Apa namanya Ini cuma satu Remedy And tools Apa gitu Dia jualnya cuma Bok Pro Sama Center Everbright Mantep ya guys Kemarin saya belinya Bareng sama ini Satu toko Macem-macem Good job Ini Mantep banget Ini ukurnya gak terlalu gede Jadi Digerakin ya Atau langsung pegang kayak gini Asalkan punya tumpuan yang bagus Bisa kayak gini sih Jadi gak perlu pake Apa namanya Board Atau Apa namanya Screwdriver 3.6V Yang Listrik ya Yang pake baterai Itu Menurut saya Torsinya terlalu gede Ini kalau buat komputer Mantep banget Kayak gini aja Kayak gini Kayaknya Wih Apalagi yang buat komputer Mantep sekali Oke gitu aja guys Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ini dia Mata obengnya bagi yang Eh Mata obengnya bagi kalian yang Masih penasaran Sampai ketemu di video-video selanjutnya Sampai ketemu di video-video selanjutnya Sampai ketemu di video-video selanjutnya